Intro Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasos Ayat 76-82 Yaitu tentang seseorang yang kaya raya Tetapi kemudian diadab Allah Karena kesombongan pada hartanya Taukah anda semua Dia adalah Korun Namun sebelum lanjut Jangan lupa untuk klik tombol suka video ini Dan subscribe channel ini Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Korun adalah saudara dekat Nabi Musa Mereka masih saudara sepupu Pada mulanya Korun adalah seorang yang miskin Namun sangat tekun beribadah Nabi Musa sangat kagum kepadanya Melihat keadaannya yang miskin Nabi Musa sangat kasian dan prihatin Maka diberinya Korun itu ilmu kimia Sehingga ia memiliki keahlian dalam mengolah emas Dengan kepandainya itulah Akhirnya Korun yang sebelumnya miskin Sekarang menjadi sangat kaya raya Sayangnya setelah kaya Korun menjadi sombong dan lupa diri Ia sekarang tak mau lagi mengeluarkan zakat bagi fakir dan miskin Bahkan sebagai orang kaya ia berlagak seperti seorang raja Yang lengkap dengan pengawal dan pelayannya Ia mempunyai gudang-gudang berisi harta benda yang tak terbilang banyaknya Setiap hari Korun memeriksa gudangnya satu persatu Diiringi budak-budaknya yang masing-masing Membawa beban berubah anak kunci yang tak terhitung jumlahnya Sungguh aku orang yang paling beruntung di dunia ini Pada masa kini tak seorang pun dapat menyamai kekayaanku Semua itu ku dapat dari ilmu dan kepintaranku Kata Korun dengan sombong ketika memamerkan kekayaannya di depan umum Hai Korun carilah kekayaan sebanyak-banyaknya Tapi ingatlah hidupmu di akhirat nanti Kata seorang sahabatnya mengingatkan Ah kalian ingin mengatakan Tuhan Allahmu itu Sahut Korun Sinis Mengapa semudah itu kalian dapat dibohongi oleh Musa Ketahuilah Tuhan yang disiarkan oleh Musa itu cuma dongeng belaka Di dunia ini hanya satu yang berkuasa Yaitu yang mulia Tuhan Raja Fir'aun Ikutlah seperti diriku Aku hanya beriman kepada Tuhan Raja Fir'aun Itu sebabnya aku diberi surga Berupa kekayaan yang sangat melimpah Korun kemudian berlalu Tanpa menghiraukan orang-orang yang menasehatinya Mendengar bahwa Korun semakin ingkar Nabi Musa kemudian datang menemuinya Beliau disambut dengan ramah oleh Korun Selamat datang wahai saudaraku anak pamanku Sambut Korun kepada Nabi Musa Apa kabarmu wahai Musa? Berita apakah yang engkau bawa saat ini? Ada yang ingin kutanyakan Yaitu tentang sikapmu akhir-akhir ini Jawab Nabi Musa Aku mendengar kabar Bahwa engkau sudah tak beriman lagi kepada Allah Engkau telah ingkar kepada Allah Bahkan kini kau telah menyembah Fir'aun Kau juga telah menyombong-nyombongkan Bahwa hartamu itu kau dapatkan Karena imanmu kepada Fir'aun Ah itu cuma fitnah keji dari orang-orang Yang merasa iri dengan kekayaanku Percayalah hai Musa saudaraku Aku masih tetap beriman dan menyembah kepada Allah Maha suci Allah Jangan sekali-sekali kau ingkar Korun Sesungguhnya Allah telah banyak menimpakan siksaan Kepada orang-orang yang mendustakannya Banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi Musa Sebelum pergi meninggalkan Korun Namun di bibir Korun lain pula di hatinya Yang telah berjalan dan berpicak pada kemungkanan Sebenarnya Musa itulah yang menyombongkan diri Kata Korun dalam hati Dia mengaku-ngaku sebagai Nabi Utusan Tuhan Aku tahu maksudnya dia hendak mencari kekuasaan dengan cara yang mudah Pada suatu saat nanti Pasti orang-orang akan disuruh menyembah dirinya Dan hari demi hari Kelakuan Korun semakin menggila Jadilah ia lintah darat yang tak tanggung-tanggung Ia meminjamkan uang dengan mengambil bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda Tak peduli miskin atau kaya Semua diperas dan dicekik lehernya Barang siapa yang tak dapat melunasi hutangnya Akan disita semua barang miliknya Dirampas kebun, ladang, dan sawahnya Atau orang tersebut akan dijadikan seorang Buddha Jika tak memiliki apa-apa Seringkali Korun berbuat anehnya terhadap orang-orang miskin yang sengsara Dengan demikian bertambahlah kekayaan Korun Ia semakin sombong dan sewenang-wenang Semakin besarlah kedurhakaannya kepada Allah Sementara itu Nabi Musa yang mendengar semuanya Semakin sedih hatinya Dan sangat prihatin Serta kecewa atas perilaku saudara sepupunya itu Dengan tiada bosan-bosannya Nabi Musa menasihati Korun Terus menerus Namun Korun tak pernah menggubrisnya Kesombongan dan kedurhakaannya semakin menghebat Seringkali ia turun ke jalan mengadakan pawai besar Memamerkan harta kekayaan dan kesenangan hidupnya Dalam arah-araan yang panjang itu Ikut serta semua istri-istirinya Wanita-wanita peliharaan Yang semuanya memakai perhiasan-perhiasan emas yang mewah Dan tak lupa ratusan budaknya ikut dalam pawai itu Sungguh suatu kekayaan yang sangat-sangat banyak sekali Meskipun kecongkaan dan kemurta dan Korun Makin hari semakin tak karuan Namun Nabi Musa tetap bersabar untuk menasihatinya Tapi hal itu ditanggapi lain oleh Korun Dianggapnya Nabi Musa merasa iri dengan apa yang dimilikinya Dan juga Nabi Musa dianggap duri dalam kehidupannya Maka Korun berusaha dengan bermacam tipu daya Untuk menjelek-jelekkan nama baik Nabi Musa Seperti pada suatu hari Korun memanggil seorang pelacur Diberinya upah besar perempuan itu Agar mengaku di depan umum Bahwa ia telah melakukan zina dengan Nabi Musa Maka pada suatu hari Korun mengumpulkan orang-orang Dari segala penjuru kota Untuk menghadir rapat besar Dimana dikatakan bahwa Nabi Musa akan berdakwah Dan memberi nasihat Ketika semuanya sudah bergumpul Mulailah Nabi Musa memberi nasihat-nasihat Barang siapa mencuri akan kami potong tangannya Ucap Nabi Musa dalam dakwahnya Dan barang siapa berzina kami akan merajamnya Dan tiba-tiba Korun maju ke depan memotong pidato Nabi Musa Sekalipun engkau yang berbuat Nabi Musa Engkau akan dirajam Ya sekalipun aku sendiri yang berbuat ya Korun Hukum tetap berlaku kepadaku Hai Musa Jika begitu engkau harus dirajam atau dilempari batu Bani Israel menuduhmu telah berzina dengan seorang pelacur Teriak Korun Mendengar apa yang diucapkan Korun Nabi Musa bagai disambar petir Ia hanya menyebut nama Allah Perempuan pelacur itu dipanggil oleh Korun Dan dihadapkan ke dihadapan Nabi Musa Disaksikan orang banyak perempuan itu berkata Engkau bersih dan bebas dari apa yang mereka tuduhkan padamu Nabi Musa Sesungguhnya Korun telah memberiku seribu dinar Untuk melancarkan tuduhan keji atau fitnah ini kepadamu Meskipun selama ini perbuatanku kurang terpuji Tapi aku takut kepada Allah untuk melakukan perbuatan jahat ini kepadamu Yaitu menfitnah Nabi seperti dirimu Mendengar ucapan perempuan pelacur itu Seketika lemaslah tubuh Nabi Musa Beliau menangis dan berdoa Ya Allah Jika benar aku ini Nabi mu Maka tolonglah hambamu ini Dan setelah itu Turunlah wahyu Allah Hai Musa Kami telah jadikan bumi ini tunduk pada perintahmu Maka perintahkanlah sesuka kamu Nabi Musa kemudian memperingatkan Korun Bertobat dan minta ampunlah kepada Allah Sebelum azab datang menimpamu Korun Aku tidak percaya kepada Allah Tuhanmu itu Aku tidak takut dengan azab itu Semua itu bohong Musa Jawab Korun dengan sengit Nabi Musa kemudian berseru lantang kepada kaumnya Barang siapa bersama Korun Tetaplah di tempatnya Dan barang siapa bersamaku Hendaknya meninggalkan tempat ini Kemudian orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa Segera berbondong-bondong meninggalkan tempat itu Sedangkan Korun dan para pengikutnya yang sedikit Masih berdiri di tempat itu dengan sikap yang sombong Dengan nama Allah Hai bumi Telanlah Korun Dan pengikutnya serta semua harta bendanya Teriak Nabi Musa Dan kemudian Dia hentakkan tongkat mujizatnya itu ke atas tanah Tiba-tiba tanah membelah Korun dan pengikutnya terbenam ke dalamnya Mula-mula hanya sebatas lutut Kemudian sepinggang Kemudian leher Lalu seluruh tubuh hingga tak nampak lagi Semuanya lenyap di telan bumi Bersamaan dengan itu terbenam pula semua gedung Gudang Kekayaan harta benda milik Korun ke dasar bumi Dan begitulah Tamat Riwayat seorang Korun dan segala harta kekayaannya yang berlimpah itu Sahabat sekalian Tidak seorang pun dari budak-budak dan harta kekayaan Serta orang-orang yang dekat dengannya Yang bisa menolongnya Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi Tidak ada baginya suatu golongan pun yang bisa menolongnya terhadap adab Allah Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya Demikian Kisah kita hari ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Sampai jumpa